Jajak Tapa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik. Kita simak selengkarnya. Tiga kapal Amerika yang tergabung dalam Esek Ambibius Ready Group atau ARG dan unit ekspedisi marinir ke-11 meninggalkan Timur Tengah. Mereka beroperasi di wilayah tersebut sejak akhir September 2021. Ini menjadikan Angkatan Laut Amerika tidak memiliki kapal perang besar di wilayah tersebut. LHD USS Esek, LPD USS Portland, dan kapal pedalat amfibi atau LSD USS Perhalbur sekarang beroperasi di Samudera Hindia setelah 4 bulan di Komando Pusat Amerika. Destroyer USS Okane kemudian bergabung dengan Esek pada 9 Januari 2022. Dengan kelompok tempur kapal induk Hari Estruman beroperasi di Laut Mediterania, ini adalah pertama kalinya Amerika tidak memiliki kelompok tempur kapal induk atau ARG di Armada kelima sejak akhir November 2020. USS Hari Estruman dan pengawalnya diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin untuk tetap berada di Mediterania. Keputusan ini diambil karena ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus memanas. Dengan mempertahankan posisi di Mediterania, maka jika terjadi sesuatu yang genting, kelompok tempur tersebut bisa dengan cepat dikerahkan ke wilayah operasi. USS Ronald Reagan yang berbasis di Jepang adalah kapal induk Amerika terakhir di Armada kelima. Mereka berangkat pada pertengahan September 2021, sementara Esek menggantikan ARG Iwo Jima dan unit ekspedisi marinir ke-24 yang meninggalkan wilayah tersebut setelah mendukung penarikan pasukan Amerika di Afganistan. ARG Esek yang berbasis di Sandiago dikerahkan secara diam-diam pada 12 Agustus 2021 bersama unit ekspedisi ke-11. Demikian Cicatapa Fast News kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.cicatapa.com dan www.flatjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!